Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini tanggal 3 Oktober, judul Renungan kita, Musim Panas Tiba. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 24 ayat 32. Tariklah belajaran dari perumpamaan tentang pohon arah. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Apakah kamu dapat mengatakan kapan musim panas akan datang dengan melihat pohon-pohon? Ya, tentu saja kamu bisa. Kamu terus memperhatikan sementara kita mengadakan perjalanan melalui Alkitab, bukan? Kamu dapat mengatakan bahwa musim panas akan datang ketika tunas hijau kecil mulai keluar di seluruh cabang-cabang pohon. Tunas-tunas itu adalah daun yang paling awal. Jika ini adalah musim semi, warna-warna hijau akan keluar sebanyak-banyaknya hanya dalam beberapa minggu. Yesus mengajarkan suatu pelajaran kepada para pengikutnya dalam ayat hari ini. Dia mengatakan bahwa sama seperti kamu dapat mengetahui bahwa musim panas akan datang dengan melihat cabang-cabang pohon itu. Kamu juga dapat mengetahui bahwa ia akan datang kembali dengan tanda-tanda. Dia memberitahukan hal itu kepada kita dalam kitab Matius pasal 24. Anak-anak, tidak inginkah kamu Yesus segera datang kembali? Bukankah sangat menyenangkan menghabiskan masa kekekalan bersamanya di surga? Dia sahabat kita dan dia tak sabar untuk berjumpa dengan kita. Apabila kamu melihat tunas keluar dari jabang-jabang pohon, ingatlah. Yesus akan segera datang lagi dan dia tidak sabar untuk keluar dari awan-awan dan membawamu pulang bersamanya. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk kami mengerti bahwa Yesus akan segera datang kembali. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.